Selamat pagi, teman-teman, ingin melaporkan pada hari Minggu pukul 6.30 dapat kami laporkan dari wilayah Lembah Naik, Kecamatan 10 Koto. Kami dari Bambinsa Kuramil 05 akan menyusuri untuk lokasi bencana yang terjadi tadi malam. Selamat pagi, teman-teman, ingin melaporkan dari wilayah Telarel untuk Cafe Sakapa, tidak ada lagi. Karena dibawa oleh arus air tadi malam, dan dilanjutkan dengan parkirannya juga tidak ada. Untuk Masjid Hidayah dan bangunan besi masih berdiri kokoh. Di sebelah bangunan besi, ada mobil yang tadi malam sempat dibawa oleh arus air, namun masih bisa tertahan karena beban berat. Kita lanjut ke bagian atas. Untuk kebandian yang awal, sebagian sudah tidak ada terlihat lagi karena sudah dibawa oleh arus air. Untuk kondisi jalan lumpur, untuk kendaraan dua unit, satu L300 membawa bahan pokok kelapa dari arah bukit tinggi menuju Padang. Sebuah arus melintang di tengah jalan dan satu unit mobil karimun. Dan ada juga yang di tengah batang air atau sungai, kendaraan namun belum bisa dievakuasi karena arus air masih belum stabil. Lanjut untuk pemandian sudah tidak ada lagi. Lanjut ada satu unit sedan merah yang tertawa arus tertahan terjebak. Masih ada rumah makan manggung masih kokoh, namun yang di sebelah rumah makan berkah sudah tidak ada lagi. Sudah terbawa arus, hanya tinggal homestay dan rumah makan manggung. Untuk rumah makan berkah, semuanya tidak ada lagi yang tersisa, termasuk pakiran. Dan di sebelahnya ada pemandian Megamendung juga tidak ada, alam damai wisata juga tidak ada. Jadi untuk dilaporkan untuk pemandian memang tidak ada, terlihat lagi. Hal ini hancur oleh pasan air yang terjadi tadi malam, sampai dengan jam 2 malam. Dan di rangi jam 2 pagi. Untuk cuaca pada saat ini berimis. Yang terlihat ini adalah pemandian alam damai wisata. Untuk bangunan sudah 99% habis. Dilanjut dengan pemandian Megamendung juga. Pembelajaran di pertandingan. Pembelajaran di area jumlah. Pembelajaran di area jumlah. namun belum ada informasi perkembangan lainnya dilanjut setelah pemandian untuk jalan bau sebelah kanan patah dan kita bisa lihat dua mobil pusok hanyut ke batang air untuk bagian jalan kanan sudah amblas untuk komunikasi listrik mati total untuk jaringan telkomsel juga mati total yang hanya bisa aktif tri selain dari tri tidak bisa dapat kursi dilanjut untuk pemandian yang paling terakhir rata memang tidak ada terlihat lagi bangunannya tolam rendang yang di bawah hanya warung yang bertingkat kemandan dilanjut di penghujung jalan kemandan di dekat tikungan yang ada rel kereta bi untuk perhubungan di jalan menuju ke bukit tinggi ini memang putus total sudah mencobanya